Intro Rumah milik Eko Kuntarto, 39 tahun, warga desa Ngadirjo, kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Ludes di Lalap Sijago Merah. Kejadian yang mendadak itu membuat tetangga berhamburan melihat dari dekat kejadian itu. Kejadian berawal saat pemilik rumah menyalakan kompor gas. Karena warung ada yang memesan kopi, sambil menunggu air mendidih, Eko menuangkan bensin ke dalam botol. Tetapi naas, botol yang dituang bensin Eko tumpah, sehingga kompor yang menyala menyambar tumpahan bensin. Sementara Eko, refleks melempar botol bensin yang tumpah ke dalam rumah. Sehingga api yang menyambar tumpahan bensin semakin membesar setelah menyambar botol bensin yang dilempar korban. Saksi kejadian langsung melaporkan kejadian itu ke Maposek, Waru Jayeng, dan diteruskan ke unit pemadam kebakaran. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan menuju lokasi. Satu setengah jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tetapi seluruh barang milik korban lundes di lalap api. Ini jadi yang punya perpokan waktu ngisi banknya eceran di botol. Itu tumpah satu botol, itu selangnya masih dipegang. Lalu itu ada bersama-sama orang beli kopi, pesan kopi. Sedangkan kompor sama bensin tadi posisinya berdekatan. Jadi waktu dia nyalain kompor tadi, selang bensin yang gue misi botol tadi masih dipegang. Nah begitu kompor nyala, apinya ini langsung nyambar wapnya bensin tadi. Hingga saat ini kerugian belum dapat ditaksir karena petugas dari Maposek Waruja yang masih melakukan pendataan. Dari Nganjuk, Tim Liputan GRTV